Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Terima kasih. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu juga berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Pada suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kenapa Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya? Karena Tuhan merasa bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dari relung hatinya yang terdalam, karena ia mencintai kita dan hidup kita, maka Tuhan tidak mau ketika kita hidup di dunia, kita terlempar dari hati Allah. Kita terlempar dari kehidupan Tuhan. Sayangnya bahwa Allah yang menciptakan kita tidak kita lihat. Dan Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia sebagai sebuah titipan. Kalau bahasanya Yesus, kita itu bukan dari dunia, tapi kita dititipkan Allah di dunia untuk apa? Untuk hidup, dan untuk kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini cumanlah sementara. Maka setiap orang yang diciptakan dari sentuhan kasih Allah, dihembuskan nafas oleh Allah, berharap bahwa ketika badannya sudah rapuh dan tidak sanggup lagi bertahan hidup di dunia sebagai sebuah materi atau unsur-unsur duniawi, ia mesti kembali kepada Allah. Maka, seperti yang dulu pernah saya bilang, mestinya kita menyadari diri bahwa hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak Allah yang terarah dan menuju pada sebuah tujuan akhir, yaitu hidup abadi bersama Allah. Penting untuk memiliki kerinduan untuk kembali kepada Allah, karena tanpa ada rasa rindu untuk kembali hidup bersama Allah, pasti kita tidak akan pernah merawat iman, karena hanya iman yang mampu merawat kesatuan kita dengan Allah. Allah yang tidak kita lihat hanya bisa ditemukan ketika kita berdoa. Sebagai anak Allah dalam gereja katolik, kita menjadi sangat beruntung, karena Tuhan selalu mau menjaga dan merawat kita dalam Yesus, supaya kita selalu berjalan bersama Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk kembali kepada Bapak. Inilah yang disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam Injil ketika Thomas bertanya, Emangnya kemana engkau pergi Tuhan? Kami tidak tahu jalan ke situ. Dia bilang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapak dan tidak melalui aku, ia tidak akan sampai kepada Bapak. Nah disinilah spesialisasinya kita sebagai murid Yesus. Di dunia ini semua anak Allah, tidak ada manusia yang tidak diciptakan oleh Allah apapun agamanya, tapi tidak semua orang mengakui Yesus. Dan tidak semua Nabi dengan penuh kepercayaan diri berani berkata, Aku bukan dari dunia, hanya Yesus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berani mengatakan dan menegaskan bahwa kamu pikir aku dari dunia? Bukan, aku bukan dari dunia, aku berasal dari Bapak di surga. Aku datang dari Bapak dan aku akan kembali kepada Bapak. Dan di hadapan Bapak aku berdoa untuk kamu. Aku mempersiapkan tempat untuk kamu, supaya ketika satu saat kamu berangkat dari dunia ini, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Yang penting kalau kamu mau kembali, berjalanlah bersama aku. Dan Bapak Ibu, inilah spesialnya menjadi murid Yesus. Tidak hanya sekedar sebagai anak Allah, tapi anak-anak kesayangan Allah dalam Yesus. Inilah rahmat baptisan, inilah rahmat sakramen ekaristi, apalagi hanya kita orang katolik yang punya ekaristi. Dan ekaristi adalah perjamuan surga yang ada di dunia, yang memang Tuhan wariskan kepada para rasul dan kepada gereja, untuk memelihara jiwa kita, supaya kita selalu rindu untuk akhirnya mencapai surga. Maka semakin sering kita ikut misa, sebenarnya kita sudah semakin dibiasakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan surga. Yesus bilang, akulah roti dari surga, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Maka kalau bahasanya lagu dulu itu, Yesus itu menggendong kita kemana-mana, kalau kita terus menjaga kesatuan dengan Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau kita betul bersatu dengan Yesus, kita tidak akan pernah takut mati. Karena mau mati kapan dan dimanapun, tidak ada masalah. Yang pasti kalau mati bersama Yesus, kita sampai ke surga. Kan itu saja paling penting. Bukan soal kau mati di mana, berapa lama, itu tidak penting. Boleh hidup lama di dunia, tapi kalau setelah hidup di dunia ini, kita tidak punya kepastian tentang hidup di mana, kita mau apa. Maka saya senang dengan sebuah jawabannya Aji Ziegog itu, ketika ditanyakan, emangnya kenapa kamu mau jadi Katolik? Sederhana saja jawabannya. Karena di Katolik, saya belajar dan dibilang bahwa ada surga. Dan surga itu pasti didapat kalau berjalan bersama Yesus. Makanya dia minta di baptis jadi Katolik. Ini bukan asli Katolik yang betul mengerti dan menemukan arti menjadi Katolik. Karena pasti masuk surga bersama Yesus. Sayangnya, kita yang sudah lama jadi Katolik kurang memahami itu. Padahal lahir dari nenek moyang Katolik. Tapi kita tidak tahu inti jadi Katolik itu apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang hidup yang kekal dalam Injil, itu adalah sebuah jawaban untuk menjawab kegelisahan dan kecemasan para murid. Kita tahu bahwa Injil hari ini merupakan sebuah ucapan perpisahan dari Yesus sebelum ia meninggalkan para murid. Tadi dia bilang apa? Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Injil hari ini masih punya hubungan dengan Injil kemarin, ketika Yesus bicara kepada para rasulnya tentang siapa yang menerima orang yang aku utus, ia menerima aku, dan siapa menerima aku, ia menerima Bapak yang mengutus aku. Karena dalam Injil kemarin, konteksnya, para rasul itu cemas dan gelisah, setelah ditinggal Yesus pada malam perjamuan terakhir, nasib mereka bagaimana? Sebagai orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Allah. Yesus tahu baik kecemasan dan kegelisahan mereka, makanya Yesus bilang, jangan takut, aku selalu ada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, dan kamu kalau menjadi utusanku, akan aku tunjukkan jalan untuk menyelamatkan kamu. Jadi artinya, jangan sampai ketika Yesus tidak ada, mereka tidak percaya lagi. Mereka meninggalkan imanakan Yesus. Jadi Yesus itu memberikan garansi bahwa tidak usah takut kalau percaya kepada saya. Aku sendiri akan menjamin keselamatanmu. Dan keselamatan itu bukan hanya tentang hari ini, tapi terutama hari nanti. Maka dalam Injil pada hari ini, sebagai sebuah kelanjutan dari Injil kemarin, Yesus memberikan sebuah garansi dan jaminan untuk mereka, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena ia mau mengatakan kepada para murid, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia dan berakhir di sini. Masih ada hidup yang lain, yang lebih abadi dari di dunia. Dan itu ada tempatnya untuk kamu, kalau setia percaya kepadaku. Sehingga ketika Thomas bilang, emangnya mau kemana Yesus? Dan di mana tempat itu? Dia langsung mengatakan dengan terus terang, supaya mereka jangan cemas. Kamu akan kubawa ke tempat itu, karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu terus percaya kepada aku, nanti aku akan membawa kamu ke tempat di mana Bapak dan aku berada. Kan gitu. Sehingga supaya para murid ini tidak berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu hanya untuk kepentingan hari ini. Bukan, paling penting itu kepentingan akhirat. Dan kalau kita mau jujur, untuk apa kita beriman? Karena kita takut kalau mati tidak masuk surga, kan? Kan gitu saja. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semua ingin masuk surga. Tapi siapa yang bisa merawat hidup untuk terarah kepada surga? Nah ini yang susah. Maka Bapak Ibu di tengah kesibukan dan rutinitas kita di dunia ini, mungkin perlu hati dan pikiran kita berpikir dan merasa tentang hidup itu bukan tentang hari ini saja. Masih ada hari esok dan masih ada hidup abadi. Dan untuk kita, orang-orang Katolik, dalam teologi Katolik, itu dogmatik namanya, ada sebuah ajaran tentang iman. Bahwa kerajaan Allah itu dinamakan sesuatu yang already but not yet. Artinya, kerajaan Allah itu sudah dimulai sekarang, tapi belum sempurna. Makanya ketika kita berdoa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, supaya kerajaan yang sebenarnya itu bisa pelan-pelan datang dan kita alami di dunia. Itu maksudnya doa Bapak kami. Dan ketika kita berdoa Salam Maria, kita minta apa kepada Bunda Maria? Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi ada dua kepentingan. Sekarang dan pada waktu kita mati. Maka kalau setiap hari kita berdoa Rosario, di dalamnya ada Bapak kami, ada Salam Maria, sebenarnya kita sudah sedang mempersiapkan ketika kita mati, no problem. Dan salah satu pesan Bunda Maria kepada tiga bocah di Fatima, itu tentang pentingnya berdoa Rosario. Dan Bapak Ibu, ketika kita berdoa tiga kali Salam Maria, menghormati kesucian Bunda Maria, itu juga bagian dari cara kita menyiapkan diri untuk ketika kematian itu datang secara mendadak, kita sudah siap. atau supaya kita tidak ditimpa oleh bahaya kecelakaan atau kematian mendadak. Itu maksudnya. Maka memang berdefusi kepada Bunda Maria, berdoa Rosario, berdoa Angelus, itu hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Karena Yesus menampakkan diri kepada dunia melalui Bunda Maria, dan Bunda Maria menampakkan diri kepada dunia, itu untuk mengingatkan kita, hati-hati, hidup bukan saja di dunia, hidup itu juga ada akhiratnya. Itulah pentingnya kita berdoa, itulah pentingnya kita ikut Misha, mengarahkan dan merawat jiva, untuk kita diarahkan kepada hidup kekal. Dan iman Katolik, yang membuat Aji Jegok memilih menjadi Katolik, karena kepastian akhir jaman, kepastian hidup setelah hidup di dunia ini. Pernah saya tanya begini kepada dia, Aji kan sendiri jadi Katolik, istri dan anak tidak, tidak tinggal di lingkungan Katolik. Nanti kalau tiba-tiba Aji mati di rumah, kita semua tidak tahu, Aji tidak takut. Dia bilang, ngapain saya takut, urusan mereka yang hidup, mereka mau buang saya kemana, itu urusan mereka. Kalau buat, mau supaya rumah tidak bau, kan kubur saya baik-baik. Tapi untuk saya, tidak terlalu penting, siapa yang mengurusin saya setelah saya mati. Yang paling penting, setelah saya mati, ziva saya selamat, masuk surga. Sederhana kan? Dan itulah menjadi Katolik. Dan ini juga lah yang menjadi sebuah kerinduan, ketika tadi saya bercerita tentang seorang sopir kami, waktu kami jalan-jalan di Eropa. Namanya Delphine. Dia ini punya persoalan di dalam keluarga, yang dia rindu sekali diobati dengan suatu saat, ketika ada kelompok siarah, dia ikut mengusung patung Bunda Maria. Tapi sayangnya, walaupun mereka tuan tanah, orang-orang Portugal, tidak semua bisa dapat kesempatan itu, karena untuk mengusung patung Bunda Maria, saat prosesi itu, sudah diboking jauh-jauh hari, oleh kelompok siarah. Maka dalam perjalanan, ia meminta kepada tour guide, dan bilang juga, Romo tolong doakan, supaya saya itu rindu sekali untuk mengusung Bunda Maria, siapa tahu kali ini saya berahmat. Emangnya apa yang kamu inginkan? Pokoknya ada sesuatu yang saya inginkan, ketika saya mengusung Bunda Maria. Dia bilang, ya sudah, imanmu menyelamatkanmu. Romo juga berdoa. Tidak ada yang mustahil. Eh, pas beberapa menit, mau prosesi, tiba-tiba, diinfokan bahwa dia boleh, untuk ikut mengusung patung Bunda Maria. Dia senang bukan main. Sampai sekarang, dia masih berteman dengan saya di FB. Dia dari Portugal, itu namanya Delphine. Dia bahagia, karena kesempatan itu, dan untuk saya mungkin artinya begini, Bapak Ibu, memang ada kebahagiaan tersendiri, ketika kita bisa menyentuh, dan selalu disentuh oleh Bunda Maria. Beberapa kali, saya bercerita tentang beberapa orang umat kita, yang punya pengalaman, karena mengusung patung, mendapat rahmat. Ini kan soal iman saja. Percaya apa enggak? Sungguh-sungguh percaya atau tidak? Dan saya sendiri juga, mengalami banyak rahmat, ketika bertugas di negara, saya memulai membiasakan umat di negara, untuk berprosesi, dan misah di Gua Maria, setiap tanggal 13. Karena bagi saya ada rahmat tersendiri, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk paroki ini. Banyak rahmat yang Tuhan berikan, yang walaupun kemudian oleh oknum tertentu, rahmat itu menjadi sebuah persoalan. Itu karena dia tidak paham, artinya misteri keselamatan. Siapa yang menduga kita harus bisa membangun, perhentian jalan salib, menara, dan beberapa yang ada, tanpa kita mengeluarkan sepeserpun? Dan itu kita minta khusus di Bunda Maria, waktu ke Eropa, waktu ke Fatima, dan ke Lordes. Saya berdoa khusus untuk apa yang terbaik, yang Tuhan mau lakukan untuk paroki, santu Petrus negara, maka kita bisa menikmati yang seperti ini. Sayangnya, oleh yang dirasuki iblis, keselamatan itu dibombardir, tapi itu bukan penting untuk kita. Paling penting kita tetap taat dan setia, dalam hidup beriman. Belajar dari ketaatan iman Bunda Maria, belajar dari tiga orang bocah di Fatima, belajar dari Delphim, seorang sopir tour, yang berasal dari Portugal. Bunda Maria terlalu memberikan banyak rahmat kepada kita, kalau kita percaya. Dan, saya sering mendapat cerita dari orang-orang, yang membuat novena tiga salamaria. Dan ini novena yang sangat dahsyat, dan hampir semua orang, yang membuat novena salamaria, terkabulkan. Kenapa? Kalau bukan karena Bunda Maria dekat dengan Tuhan. Jadi, jadi Katolik menjadi membanggakan untuk kita, karena punya Bunda Maria, yang selalu peduli, dan selalu mau mendoakan kita. Cari di mana ibu kayak gini. Walaupun kita bukan anaknya, tapi ia selalu perhatian, dan ingin selalu menjaga, dan mendoakan kita. Lalu kemudian, saya bilang kepada umat di Gumri, kamu paruki Santa Maria Ratu Gumri, buktikan kamu punya kedekatan dengan Bunda Maria. Mulai sekarang, berprosesi dan berrevolsilah khusus kepada Bunda Maria, setiap tanggal 13. Dan hari ini juga mereka memulai di Gumri, Misa di Gua Maria, setiap tanggal 13. Bapak ibu, jangan melewatkan kesempatan ini, karena ketika Bunda Maria menampakkan diri kepada tiga boslah di Fatima. Mulai dari 15 Mei, sampai 15 Oktober, setiap tanggal 15 dalam bulan, tentu ada sesuatu yang istimewa. Marilah kita bersyukur, karena kita diberikan kesempatan untuk hari ini, bisa mengikuti Ekaristi, dan berprosesi bersama Bunda Maria, pada tanggal 13 Mei 2022 ini, dan semoga kesempatan berahmat ini, juga menjadi rahmat untuk kita. supaya kita tetap hidup sebagai anak-anak yang diangkat oleh Allah, dalam dekapan doa dan penyertaan Bunda Maria, dalam Yesus dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.